Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Buat para kultifator langkah ketiga tercekik Orang pertama yang merasakan aura ini adalah Yang Mulia Ling Dong di dalam tungku kaisar Wang Lin Ia sepenuhnya fokus untuk menekan Zhou Jin dan bekerja dengan tungku kaisar untuk memurnikannya Namun saat aura tirani berkumpul, wajah Yang Mulia Ling Dong menjadi pucat dan ekspresinya berubah Ia dipenuhi dengan rasa takut dan menghentikan apapun yang ia lakukan Ia dipaksa keluar dari tungku kaisar Ketika melihat Wang Lin, Ling Dong pun segera berlutut di depan plafong Hanya setelah ia berlutut, tekanannya sedikit berkurang Tapi ia masih takut Tubuhnya gemetar dan Ling Dong bahkan tidak berani mengangkat kepalanya Masih ada seorang kultifator langkah ketiga bernama Zhou Jin di dalam tungku kaisar Ia sangat sombong dan tidak mau tunduk Bahkan jika ia sedang dimurnikan Jika bukan karena fakta bahwa Yang Mulia Ling Dong telah menekannya dan ia terjebak oleh sembilan tetes racun Zhou Jin tidak akan menyerah begitu saja Namun pada saat ini tekanan yang datang dari tubuh Wang Lin menyebabkan wajah Zhou Jin menjadi pucat Dan kepanikan muncul di benaknya Tekanan yang tak terduga menyebabkan sembilan tetes racun di sekelilingnya mengendur Dan dua puluh daun kuno melemah Saat ini terjadi tubuh Zhou Jin berkedip-kedip Dan ia keluar dari tungku kaisar tempat ia terperangkap Ia bergegas keluar dari bintang di antara alis Wang Lin Saat muncul tekanan mengejutkan dari tubuh Wang Lin mendarat pada Zhou Jin Hal ini menyebabkan ekspresi Zhou Jin berubah sekali lagi Lalu tubuhnya bergetar dan darah keluar dari sudut mulutnya Sebelum ia mundur beberapa langkah Saat tekanan berkurang suara letupan keluar dari kakinya Seolah-olah ada kekuatan yang menekan pundaknya dan memaksanya untuk menyerah Namun Zhou Jin bukan Ling Dong dan belum dimurnikan Sebagai seorang kultifator langkah ketiga yang kuat dan leluhur dari klan Serigala Surgawi Zhou Jin tidak mau berlutut ke langit atau menyembah dewa manapun Semakin besar tekanannya, semakin ia terus berjuang Lalu Zhou Jin mengaum dan tidak mau berlutut Ia tahu dengan jelas bahwa Wang Lin tidak mungkin mendapatkan aura yang begitu kuat dalam waktu yang singkat Zhou Jin juga tahu bahwa aura ini bukanlah milik Wang Lin Wang Lin hanya meminjamnya Kekuatannya dipinjam dari singgah sana aneh ini Saat berjuang, rawan Zhou Jin bergema di dalam istana yang sunyi Dahinya berlumuran keringat dan suara letupan keluar dari tubuhnya Kakinya semakin gemetar tapi ia mengatupkan giginya Namun saat Zhou Jin menggunakan seluruh kemampuannya untuk menahan tekanan Aura di dalam diri Wang Lin sepertinya telah selesai berkumpul 18 bintang yang berputar dengan cepat berhenti Saat mereka berhenti berputar Tekanan dan aura yang telah terkumpul di dalam diri Wang Lin meletus Itu seratus kali lebih kuat dari sebelumnya saat menyapu istana Zhou Jin pun terbatuk-batuk dan pikirannya seperti tercabik-cabik Hati daunya hancur dan semua perlawanannya runtuh Pada saat ini Wang Lin seperti seorang kaisar yang tak terkalahkan Yang memiliki aura yang bisa membuat dunia bergetar Lalu Zhou Jin dari klan Serigala Surgawi berlutut di tanah Tubuhnya gemetar dan seperti lingdong Ia tidak berani mengangkat kepalanya Wang Lin sepertinya tidak menyadari semua ini Tatapannya sepertinya telah menembus lingdong dan Zhou Jin dan melihat ke depan Di matanya para kultifator di sekitar platform batu Sepertinya telah kembali ke masa lalu ke tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Yang bergerak bukanlah para kultifator yang sudah lama mati di sekitar platform Tapi pikiran Wang Lin Pemandangan yang terkubur dalam waktu muncul di matanya Sebuah payung disandarkan di tempat kejadian Ada seorang jurutulis perubaya di bawah payung Ia diam-diam melihat para kultifator yang tak terhitung jumlahnya bergegas maju Ia juga melihat keberadaan di atas tahta dan menunjuk dengan tahan kirinya Jari ini menyebabkan dunia bergetar Di mata Wang Lin Dunia di sekitar platform bergetar Puluhan ribu kultifator semuanya bergegas maju Seperti orang gila menuju platform batu Ada 10 kali lebih banyak pembudidaya Di belakang puluhan ribu kultifator ini Mereka semua meraung saat menyerbu ke depan Seolah-olah mereka tidak takut mati Bahkan lebih jauh lagi Kereta perang besar bergemuruh dengan keras Dan perlahan mendekat Mereka mulai bersinar dan sinar cahaya yang menghancurkan ditembakan Tepat pada saat itu Sebuah celah raksasa tampak terbelah di atas istana Hampir 100 anggota Dari 3 klan ordo kuno yang tingginya puluhan ribu kaki keluar Mantra, kekuatan tubuh, harta dan berbagai serangan Mulai mendatangkan malapetaka Mereka mulai melawan ratusan ribu pembudidaya Dengan hanya 100 anggota Wang Lin dengan tenang duduk disana Dan mengamati semuanya dengan tatapan dingin Seperti orang yang pernah duduk disini di masa lalu Rasa percaya diri dan aura yang mendominasi Terus berkumpul dan meletus dari tubuhnya Pada saat ini Wang Lin sepertinya telah berubah menjadi orang lain Dunia bergemuruh dan delapan raksasa yang menembus langit keluar dari celah Kemunculan mereka menyebabkan situasi menjadi kacau balau Delapan raksasa ini memiliki tubuh fisik yang kuat Seringkali lambayan tangan mereka akan melepaskan kekuatan yang kuat yang menyebabkan para pembudidaya mundur sambil batuk darah Dan beberapa orang mati begitu saja Namun tepat saat delapan raksasa ini muncul Kultifator yang memegang payung menggumamkan sesuatu Dunia mulai terdistorsi dan berubah menjadi permukaan cermin Auman datang dari cermin dan kemudian Delapan naga dengan panjang puluhan ribu kaki keluar Mereka semua menghadap ke platform dengan ekspresi ganas Dan mengeluarkan raungan Sepertinya mereka akan menghancurkan semua rintangan dan melahap platform batu itu Kemudian perasaan yang tidak bisa dijelaskan itu muncul Mungkin saja pemandangan di depan Wang Lin terlihat terlalu nyata atau kekuatan yang ia pinjam Menyatu ke dalam tubuhnya Wang Lin sepertinya telah berubah menjadi pria yang duduk di sini selama pertempuran itu Ia pun perlahan mengangkat lengannya dan mengepalkan tinjunya Kemudian Wang Lin melemparkan pukulan ke arah kekosongan di depan Dewa Gemetar Formasi Tentara Ketika pukulan itu terbang gambar ilusi di dalam dunia bergetar Di dalam adegan itu ribuan pembudidaya di depan singgah sana semuanya gemetaran Suara letupan bergema dan ribuan kultifator ini batuk darah Distorsi aneh terbentuk di sekitar mereka Dan tubuh mereka ditarik oleh distorsi tersebut Mereka secara tak terduga berbaris rapi dalam empat kolom Ini bukan satu-satunya lokasi seperti itu Di delapan arah di sekitar platform 10 ribu kultifator di depan semuanya batuk darah dan berbaris dalam formasi aneh ini Aura kematian memenuhi area tersebut Semua kultifator yang telah berbaris memiliki kultifasi jiwa asal dan semua jejak kehidupan mereka dihancurkan Lalu tinju Wang Lim berhenti di udara dan perlahan mengendur Menjadi telapak tangan saat ia menarik lengannya Kemudian ia dengan santai melambaikan tangannya Mantra setan Gunung angin dan api Saat ia melambaikan tangannya api yang kuat mulai menyala di atas kepala para kultifator yang berbaris Api ini berwarna hijau dan sejumlah besar asap mulai berkumpul Dengan lambaian tangannya asap menembus ratusan ribu kultifator yang bergegas maju dan membentuk delapan gunung asap Saat gunung asap ini muncul Kekuatan hisap yang kuat datang dari mereka Kekuatan hisap ini tak tertahankan dan menarik ratusan ribu kultifator di sekitarnya Tidak peduli seberapa keras mereka melawan Mereka tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan hisap tersebut Dalam sekejap jeritan sedih bergema dan ratusan ribu pembudidaya dilahap oleh delapan gunung asap Setelah asap ini menghilang Delapan gunung asap berubah menjadi delapan gunung mayat Setelah satu pukulan dan satu lambaian Tangan kanan Wang Lin berhenti di udara Kemudian jari telunjuknya terulur dan ia menunjuk ke depan Dau iblis hidup dan mati terbalik Setelah Wang Lin menunjuk kereta raksasa di belakang ratusan ribu pembudidaya bergetar Dan riak mulai menyebar ke seluruh kereta Saat riak menyebar semua kehidupan Di dalam kereta mulai berubah menjadi kematian Segera mereka semua berhenti bergerak Dan hanya berdiri di sana Ketika riak itu menyebar delapan naga raksasa yang menyerang platform bergetar Mereka sama sekali tidak bisa menahan dau iblis ini Dan semua kekuatan hidup dalam tubuh mereka Berubah menjadi aura kematian Delapan naga raksasa itu mempertahankan postur yang sama saat mereka masih hidup Mereka melayang tak bergerak di udara Tidak hanya mereka Tapi semua kultifator yang telah tersentuh oleh riak mengalami nasib yang sama Kekuatan hidup mereka telah berubah menjadi aura kematian Dan kemudian mereka segera mati Dewa, setan, iblis, dau kuno Tidak ada makhluk surgawi Wang Lim bergumam saat tangannya berubah menjadi telapak tangan Dan dengan lembut mendorong ke depan Bintang-bintang kuno di antara alisnya mulai berputar dengan cepat Dan kemudian tiba-tiba berubah menjadi sembilan bintang Dari enam bintang Dua belas bintang di dalam matanya juga tiba-tiba meningkat menjadi delapan belas bintang Itu adalah dewa kuno bintang sembilan Setan kuno bintang sembilan Dan iblis kuno bintang sembilan Kekuatan dari ketiga klan tersebut Sepertinya menyatu untuk membentuk kekuatan ordo kuno Kekuatan ini mengalir ke tangan kanan Wang Lim saat ia mendorong ke depan Lalu sebuah bayangan raksasa tiba-tiba muncul di hadapan Wang Lim Bayangan ini hanya memiliki sebuah kepala Tapi hanya kepalanya saja sudah sebesar dunia Bayangan itu memancarkan aura kuno setua langit itu sendiri Namun bayangan ini sedikit buram Sehingga tidak mungkin untuk melihat seperti apa bentuknya Setelah bayangan kepala itu muncul Ia membuka mulutnya dan mengembuskan angin Angin ini mengalir deras ke arah kepala Dan menyapu semua kultifator yang mati Mereka semua pun menegang dan menunjukkan Tanda-tanda berubah menjadi batu Tepat pada saat ini Juru tulis paru baya yang memegang payung Di sisi perlawanan dari platform mengelah nafas Tangan kanannya membuka payung dan cahaya tujuh warna Keluar dari dalamnya Lalu kekuatan ordo kuno dan cahaya tujuh warna bertabrakan Menyebabkan dunia bergetar Tepat pada saat itu rawangan mengerikan pun bergema Di belakang orang yang memegang payung Seorang kultifator dengan mata tertutup Tiba-tiba memiliki busur besar dengan sembilan segel di tangannya Busur itu terbuat dari tulang dengan ukiran bulan dan bintang Tali busur itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan mengeluarkan aura kuno Pada saat ini busur itu ditarik oleh pembudidaya berwarna hitam ini Membuatnya terlihat seperti bulan purnama Sebuah anak panah panjang dan gelap Dengan sembilan bulu tiba-tiba muncul pada busur Panah ini dipenuhi dengan tanda kerusakan Seolah-olah telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan membunuh Banyak kultifator Ada sejumlah niat membunuh yang mengejutkan yang terkumpul di anak panah itu Lantas kultifator yang tertutup matanya menarik busur dan melepaskannya Dalam sekejap anak panah itu terbang dengan momentum yang tak terlukiskan Dunia bergetar dan sebuah retakan raksasa muncul di tanah mengikuti anak panah ini Anak panah itu menembus bayung Aura berusak dari payangan dan menembus segala sesuatu di dunia ini Lalu anak panah itu menembus aura ordo kuno dan menusuk ke mata kiri kepala besar itu Kemudian anak panah ini masuk ke dalam kepala melalui lubang mata kiri Dan menusuk ke sisi lainnya Orang dapat dengan jelas melihat mata kiri yang berdarah di ujung Anak panah saat anak panah itu menembus ita istana Kekosongan dan menghilang tanpa jejak Rasa sakit yang hebat pun muncul di benak wanglin seperti air pasang Rasa sakit ini seperti ingin merobek ingatannya dari dirinya sendiri Darah pun mengalir dari mata kirinya Dan sembilan bintang setan kuno yang ia pinjam Tiba-tiba runtuh Tembakan Dauligua menembak mata kiriku Mata kiriku berisi setengah kenangan dari pikiranku Tentang kampung halamanku Suara yang ia dengar sebelumnya muncul di benak wanglin sekali lagi Pada saat ini dibuah rasa sakit yang hebat Ia sepertinya telah meluap Melupakan dirinya sendiri dan sepenuhnya menjadi ordo kuno yimu Kembalikan mata kiriku Wanglin merauk Saat raungannya bergema aura dari kepala mengalir ke depan Payung itu pun runtuh dan aura itu menghantam pria yang memegang payung tujuh warna Pria itu pun memperlihatkan senyum pahit saat tubuhnya perlahan kilangan semua vitalitas dan berubah menjadi batu Bahkan payungnya pun juga membatu Setelahnya aura itu mendarat di pemanah di pebelakangnya Pemanah itu merenung dalam diam dan memejamkan matanya Tubuhnya langsung berubah menjadi batu dan ia mempertahankan pusunya saat ia masih hidup Aku telah menyelesaikan perjanjian kita Ketika menutup matanya pemanah itu mengucapkan kalimat pertama dan juga kalimat terakhirnya Sementara Wanglin duduk di atas hingga sana di atas platform batu Zoujin dan Lingdong masih berlutut di depannya Mereka sadar bahwa tekanan di dalam diri Wanglin telah mencapai tingkat yang menakutkan Tekanan ini membuat mereka tidak berani mengangkat kepalanya Mereka juga tidak bisa melihat darah merah yang mengalir keluar dari mata kiri Wanglin Warisan sendiri telah dimulai saat Wanglin duduk di tahta itu Waktu perlahan berlalu saat Wanglin duduk di atas hingga sana tanpa bergerak Gambar-gambar di kepalanya terus berputar dan adegan-adegan yang berbeda melintas Setelah waktu yang tidak diketahui telah berlalu Para kultifator di sekitarnya semua menjadi diam Hanya api di atas kepala mereka yang terus menyala Menyelimuti daerah itu dengan rasa ilusi Pada hari ini seseorang yang mengenakan jubah Dawis tujuh warna muncul entah dari mana di istana yang sunyi ini Ia berdiri di depan pria parubaya yang telah membuka payung Dan diam-diam merenung untuk waktu yang lama Aku telah mengasuh tiga anak dalam hidupku Kamu adalah yang paling lama Kultifator tujuh warna mengelah nafas dan berjalan melewati pria parubaya Ia berdiri di depan liguang yang terlihat seperti masih memegang busur Aku akan menepati janjiku padamu Setelah dao surgawi tumbuh Aku akan mengirimkan busur ini kembali pada siktemu Kultifator tujuh warna mengambil busur yang mengejutkan dari liguang Tapi tepat pada saat ini sesuatu yang aneh terjadi Dau kuno Tidak ada makhluk surgawi Ketika Wang Lin menyaksikan semua ini Kata-kata ini tiba-tiba bergema di benaknya Pada saat itu perubahan yang tak terlukiskan Terjadi dalam diri Wang Lin Hanya kalimat ini yang menyebabkan ekspresi Kultifator tujuh warna itu berubah sekali lagi Kamu belum mati Cahaya tujuh warna mengelilinginya dan ia batuk darah sambil mundur Dengan satu langkah Kultifator tujuh warna itu menghilang tanpa jejak Lalu bayangan di dalam pikiran Wang Lin pun menghilang Tubuhnya bergetar dan kebingungan di dalam matanya menghilang Saat ia berangsur-angsur menjadi sadar Ketika Wang Lin sadar kekuatan yang dipinjam di dalam dirinya melonjak Dan sepertinya ingin bergegas kembali ke singgah sana Pada saat itu juga kekuatan penolakan Yang kuat datang dari tahta seolah-olah ingin menendang Wang Lin dari sana Seolah-olah tahta itu memiliki kehendaknya sendiri Yang membuatnya tidak bisa diduduki oleh siapapun kecuali orang dari masa lalu Tidak hanya akan menendang Wang Lin Gendak itu juga ingin mengambil kendali aura yang sudah diserap oleh Wang Lin Ekspresi Wang Lin pun menjadi suram Ia tidak punya waktu untuk berpikir tapi secara tidak sadar Ia ingin menyimpan aura ini di dalam tubuhnya Ini menciptakan konflik sengit antara dirinya dan juga tahta itu Lalu Wang Lin meraung dan pembuluh darah di wajahnya membengkak saat menghadapi kekuatan penolakan ini Wang Lin tidak bisa membiarkan dirinya ditendang Ia merasa bahwa saat dirinya meninggalkan tahta ini Aura di dalam dirinya itu akan runtuh Jika ia ingin mempertahankannya Wang Lin harus tetap berada di atas tahta ini Hanya dalam tiga tarikan napas Wang Lin merasakan tubuhnya sudah mencapai batas Energi asalnya diaktifkan seperti orang gila untuk menghilangkan kekuatan penolakan Sambil dengan panik menyerap aura itu Karena ia telah terbangun jumlah bintang dewa kuno di antara alisnya Kini kembali menjadi enam Namun saat Wang Lin menyerap aura itu Bintang ketujuh samar-samar muncul Lalu kekuatan iblis kuno berkumpul di mata kanannya Dan menunjukkan tanda-tanda terbentuknya bintang iblis Setelah Wang Lin menahan selama empat tarikan nafas Pikirannya bergemuruh Dan sembilan peta di benaknya runtuh Di bawah peta yang runtuh Ia melihat area tak terbatas yang dibentuk oleh enam supeta Ada dunia lain di bawah ke enam peta ini Makam kuno ini tidak hanya terdiri dari satu lapisan Tapi ternyata ada tiga Semua orang yang telah memasuki makam hanya berada di lantai pertama Pintu masuk ke lantai kedua adalah cahaya oval di atas singgah sana di belakang Wang Lin Jika menganggap lapisan pertama makam kuno itu sebagai sebuah formasi Maka lokasi singgah sana ini adalah jantung dan pusat dari formasi tersebut Juga pada saat ini Wang Lin melihat ada banyak jiwa yang berduka di lapisan kedua Yang membuatnya takut adalah Wang Lin melihat jiwa-jiwa yang mengeluarkan tekanan kuat yang bisa menyamai tekanan Dari daum master mimpi biru Ada juga tempat buram jauh di dalam lapisan kedua Aura yang tak terlukiskan dan mengejutkan Sepertinya tertidur jauh di lapisan kedua Begitu memasuki lapisan kedua keberadaan yang kuat itu pun akan terbangun Bahkan seseorang dengan kekuatan daum master mimpi biru Akan kesulitan untuk bertahan hidup Ini baru lapisan kedua Masih ada lapisan ketiga Wang Lin duduk di atas singgah sana seolah-olah ia duduk di tengah formasi Indra ilahinya menyatu dengan formasi ini saat ia melewati lapisan kedua dan memasuki lapisan ketiga Tapi pada saat ini raungan yang sepertinya telah ditekan selama bertahun-tahun mulai bergema Sontak indra ilahi Wang Lin segera runtuh di hadapan raungan ini Meskipun indra sucinya telah runtuh Wang Lin masih melihat ada jantung rangsasa di lapisan ketiga Jantung itu bertetak dan mengeluarkan aura warisan Wang Lin merasa bahwa selama ia bisa menyentuh jantung itu Dirinya bisa mendapatkan warisan ordo kuno sepenuhnya Aura yang mengalir ke dalam tubuhnya juga berasal dari jantung itu Melalui beberapa metode misterius Aura dari jantung telah melewati kursi dan memasuki tubuh Wang Lin Pada saat ini aura itu dengan cepat meninggalkan tubuhnya Jika diambil Wang Lin harus menerobos lapisan kedua dan ketiga Untuk mendapatkan kembali warisan itu Berbagai pikiran melintas di benak Wang Lin Lalu kegilaan muncul di benaknya dan Wang Lin mengambil keputusan Ia tidak bisa membiarkan aura ini menghilang Mata Wang Lin pun menjadi merah dan ekspresinya menjadi ganas Bintang ketujuh menyerap aura yang dipinjam itu Ketika Wang Lin terbangun tekanan pada Sojin dan Ling Dong Tampaknya dengan cepat menghilang memungkinkan mereka memiliki keberanian untuk bangkit Lalu Sojin pun hendak mengangkat kepalanya Tapi tepat pada saat ini Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengangkat tangan kanannya Dan meminjam aura yang belum menghilang Untuk membentuk petir yang mendarat di antara alis Sojin Sojin pun terbatuk-batuk dan terlempar ke belakang Kemudian sebuah run muncul di antara alisnya Itu adalah run dari seorang budak kuno Kalian berdua Gunakan semua api dupa kalian untuk menyegel tahta ini dan bantu aku menyelesaikan warisan Cepat lakukan Teriak Wang Lin lalu ia menyegel tubuhnya sendiri untuk mencegah aura yang sudah masuk dalam dirinya Di bawah keluar Ia juga memantapkan dirinya di atas hingga sana Ling Dong pun tidak ragu-ragu dan tiba di sisi kiri Wang Lin Tangannya membentuk segel dan menekan hingga sana Ia mulai memanggil api dupa di dalam tubuhnya dan tangan kirinya terangkat Untuk menekan Wang Lin guna membantunya mengimbangi kekuatan penolakan Wajah So Jin pucat saat ia diam-diam tiba di sebelah kanan Wang Lin Ia juga mengikuti perintah dan memanggil semua api dupa yang ia miliki ke arah singgah sana Seperti Ling Dong Tangan kanannya menekan Wang Lin Dan membantunya berbagi beban kekuatan penolakan ini Kini Wang Lin memejamkan mata dan terus menyegel tubuhnya untuk mencegah aura tersebut keluar dari dalam Namun mata kirinya masih terasa sakit Karena sembilan bintang setan kuno telah runtuh Tidak ada lagi aura setan kuno yang tersisa Wang Lin saat ini menjebak aura iblis kuno di mata kanannya Dan aura dewa kuno di antara alisnya Pada saat nafas ke delapan Kekuatan penolakan dari singgah sana telah mencapai tingkat yang mengguncang langit Aku tidak mau percaya Wang Lin meraung saat kekuatan dewa kunonya Memenuhi tubuhnya dan bertabrakan dengan kekuatan penolakan dari tahta Lalu darah keluar dari sudut mulut Ling Dong Tubuhnya bergetar dan wajahnya pucat pasi So Jin juga mengantupkan giginya saat darah mengalir keluar dari mulutnya Namun ia tetap diam dan membantu Ling Dong berbagi kekuatan yang datang dari tahta Pada nafas ke sepuluh Wang Lin terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah Bintang ketujuh yang baru saja muncul berputar dengan cepat Itu menjadi semakin jelas dan hampir terbentuk Namun tepat pada saat ini sebuah perubahan besar terjadi Dewa ini akhirnya menemukan tempat ini Tusi sialan itu Lah sudah lama bermimpi untuk datang ke sini Sebuah tawa bergema di dalam istana yang kosong Sebuah distorsi muncul di kampan dan tubuh Tosen Hendak menyerbu masuk dari distorsi tersebut Ketika ia menyerbu masuk distorsi itu ditarik ke dalam bentuk cembung dan suara gemuruh bergema Ketika Tosen meninju distorsi Mata Wang Lin dipenuhi dengan darah saat ia menatap jaring ilusi yang muncul di kampan Ia melihat Tosen yang sedang menyerang jaring itu untuk menerobos masuk ke dalam istana Kekuatan penolakan yang kuat seperti badai dan kekuatannya meningkat dengan setiap tarikan nafas Bahkan tubuh Dewa Kuno Wang Lin merasakan sakit yang tak tertahankan Lalu enam bintang Dewa Kuno berputar dengan cepat Saat bintang ketujuh perlahan-lahan berputar dan menjadi semakin jelas Ada pusaran energi jahat yang berputar di dalam mata kanannya dan sebuah bintang Iblis Kuno pun berkelebat Itu adalah bintang Iblis Kuno yang pertama Namun harga nafas ketiga belas terlalu besar Suara letupan bergema dan daging di bawah pinggang Wang Lin tidak bisa menahan kekuatan itu lagi Sejumlah dasar, sejumlah darah menutupi tahta dan kemudian daging di bawah pinggangnya meledak Memperlihatkan tulang-tulang putih Wang Lin Apa yang dimaksud dengan rasa sakit ini? Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cobaan pertamaku Wang Lin mengatupkan giginya dan menjibir Sementara itu pada saat ini raungan Tosen dari jaring ilusi menjadi lebih jelas Seperti pedang yang berusaha menembus Ia semakin dekat ke platform yang Wang Lin tempati Ketika Wang Lin duduk di sana, ia bisa dengan jelas melihat Tosen di dalam jaring Ekspresi Tosen sangat ganas ketika ia mengeluarkan raungan yang mengejutkan Delapan bintangnya berputar dengan cepat dan mengeluarkan aura kuno Pukulannya seperti badai dan setiap kali mendarat Itu menyebabkan jaring ilusi bergetar hebat seolah-olah bisa runtuh kapan saja Ketika tarikan nafas ke enam belas tiba Kekuatan penolakan mencapai puncaknya Ada gaya pantulan kemudian gaya penolakan menghilang sejenak Dan menjadi gaya hisap Lingdong, Sojin Lawan dengan kekuatan penuh kalian Kekuatan hisap dari tahta tidak hanya menarik Wang Lin Tapi juga menarik dari detak jantung di lapisan ketiga Melalui metode yang aneh Aura yang kuat dari jantung menembus kapan dan mengalir ke dalam tahta Saat aura itu tiba, kekuatan hisap dari tahta menghilang Dan kekuatan penolakan yang seratus kali lebih kuat Segera meletus Meskipun kekuatan penolakan ini hanya berlangsung saat Itu segera menghancurkan seluruh bagian bawah tubuh Wang Lin Pada saat yang sama Yang Mulia Lingdong mundur beberapa langkah dan semakin berdarah Namun tangannya membentuk segel dan sebuah patung hitam raksasa muncul Patung itu mengeluarkan raungan saat lengannya mengendur Dan menekan Wang Lin melalui kapan Wajah Sojin juga menjadi pucat dan suara retakan keluar dari tangan kanannya Tulang-tulangnya berubah menjadi bubuk dan lengan kanannya pun runtuh Ia kemudian mundur beberapa langkah sambil batuk darah dan kemudian mengaum Menyebabkan hantu serigala merah darah muncul di belakangnya Serigala darah itu pun mengaum dan melompati Sojin Untuk membantu menahan kekuatan dari tubuh Wang Lin Lin, Lin Dong dan Sojin menahan 70% dari kekuatan ledakan itu Jadi Wang Lin hanya harus menahan 30%nya Meskipun tahta telah meletus dengan kekuatan penolakan 100 kali lipat Aura warisan itu juga meningkat 100 kali lipat Sebagian dari aura itu telah mengalir ke dalam tubuh Wang Lin selama tabrakan Tubuh Wang Lin bergemuruh ketika aura ini mengalir masuk Bintang ketujuh yang akan terbentuk berkedip dengan keras Itu dengan cepat bergerak menuju kesempurnaan Sepertinya itu hanya membutuhkan tiga tarikan nafas lagi untuk benar-benar muncul Di sisi lain raungan Tojin menjadi semakin jelas dan jaring ilusi itu Sepertinya ditarik sampai batasnya Dalam sekejap jaraknya kurang dari 10 ribu kaki Tubuh Tojin terus mengembang menjadi puluhan ribu kaki panjangnya ketika ia terus menghantam Jaring ilusi tidak bisa lagi menahannya Dan retakan-retakan halus muncul di sekelilingnya Bukalah untuk dewa kuno ini Tojin tidak menyadari keberadaan Wang Lin saat ia meraung Ada rasa kegembiraan dalam ekspresinya yang ganas Ordo kuno terkutuk Warisan ini adalah milik dewa kuno ini Di sistem bintang ini tidak ada orang lain selain dewa ini yang memenuhi syarat untuk mengambilnya Namun kamu membuat semua rintangan ini Apakah kamu sudah menjadi bodoh? Mata Wang Lin sendiri memerah Pada saat ini bagian bawah tubuhnya telah runtuh dan hanya bagian atas tubuhnya yang tersisa Tapi Wang Lin sama sekali tidak peduli Selama ia bisa menjaga aurai tubuhnya dan menjadi dewa kuno bintang 7 Maka semua ini bisa dipulihkan Ketika nafas ke-17 tiba Kekuatan penolakan pun meningkat 100 kali lipat lagi Tubuh Wang Lin bergetar dan ia batuk-batuk mengeluarkan banyak darah Kekuatan penolakan itu seperti tsunami yang mengalir deras ke tubuh Wang Lin Dan itu juga mengalir ke hantu yang dipanggil oleh Ling Dong dan Sojin Kekuatan yang tak terbayangkan ini mengalir pada patung-patung itu Hingga menyebabkan mereka runtuh Ling Dong pun terbatuk-batuk dan terlempar dari pelafong Serigala darah milik Sojin juga melolong menyedihkan sebelum lenyap Suara letupan keluar dari tubuh Sojin saat ia terlempar beberapa ribu kaki ke tanah Mereka berdua telah membantu Wang Lin melawan sebagian besar kekuatan penolakan Tapi mereka tidak bisa lagi membantunya untuk saat ini Sekarang Wang Lin harus mengandalkan dirinya sendiri Tepat saat Sojin dan Ling Dong terlempar ke belakang Nafas ke-18 yang menakutkan pun tiba Tepat pada saat ini tangan kanan Wang Lin tiba-tiba terulur Tubuh dewa kuno yang membatu ditangkap oleh Wang Lin Dan ia melemparkannya ke arah jaring ilusi yang akan ditembus oleh Tojin Pada saat yang sama ketika Wang Lin melemparkan patung itu Kekuatan penolakan yang tak terbayangkan telah mengalir ke tangan kanannya Dan memasuki tubuh dewa kuno yang dilemparkan ke arah Tojin Kekuatan penolakan itu begitu kuat Hingga lengan kanan Wang Lin tidak bisa lagi menahannya Tepat setelah ia melempar tubuh dewa kuno yang membatu Lengan kanannya pun runtuh Namun kekuatan penolakan telah menemukan jalan keluar Dan tubuh dewa kuno yang membatu itu terbang Seperti anak panah dan menghantam kepala Tojin Kekuatan yang kuat itu pun memasuki tubuh Tojin seperti orang gila Tulang di dalam lengan kanannya tiba-tiba patah dan ia pun terlempar ke belakang Saat ia terbatuk-batuk meluarkan darah Tojin juga melihat Wang Lin yang duduk di atas tahta di atas platform batu Dengan bantuan Tojin Wang Lin sudah menggunakan lengan kanannya sebagai harga untuk mengeluarkan Nafas ke-19 Bintang ke-7 di antara kedua alisnya Kini telah terbentuk dengan jelas dan mencapai titik akhir Lalu nafas ke-19 yang menakutkan pun turun Pada saat yang sama Tojin dengan jelas melihat bintang ke-7 Yang terbentuk di antara alis Wang Lin Tidak ada yang lebih mengenal tubuh dewa kuno Wang Lin selain Tojin Ia segera mengerti segalanya setelah melihat ini Tojin pun sadar bahwa Wang Lin Sedang melalui warisan yang awalnya adalah miliknya Kamu sudah mengambil warisan ingatanku Dan sekarang kamu akan mencuri warisan Ordo Kunoku Mata tosen memerah saat ia menerjang maju meskipun ia terluka saat nafas ke-19 turun Ketika nafas ke-19 tiba kekuatan penolakannya tidak mungkin dihitung Pinggang Wang Lin runtuh dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya Hanya dalam sekejap dadanya meledak Lengan kirinya yang tersisa juga mengeluarkan suara letupan Saat akan runtuh Wang Lin mengukapkan ekspresi gila dan ia pun menunjuk ke selas-sela alisnya Menyebabkan 20 daun kuno muncul Dengan lambayan tangan kirinya 20 daun kuno menyerbu ke depan Setelah menyelesaikan aksi terakhir ini Lengan kirinya pun hancur Segel Lingdong Sojin Hentikan orang ini 20 daun kuno bergerak sangat cepat dan menerjang dan menyegel jaring saat tosen hendak menyerbu Tosen pun bertabrakan dengan 20 daun kuno Namun tosen ini sangat kuat dan bahkan formasi penyegelan alam pun tidak bisa menghentikannya Tepat saat daun kuno tiba Tosen pun melayangkan pukulannya Lalu gemuruh bergema dan 3 dari 20 daun kuno runtuh Lantas tangan kanan tosen meraih Melalui celah yang dibuat oleh 3 daun yang runtuh dan ia hendak mencabik-cabiknya Melihat hal ini Lingdong mengatupkan giginya dan menerjang maju Melah mengabaikan lukanya Tangannya pun membentuk segel dan lautan ungu yang mengerikan Mengalir keluar yang berisi jiwa api dupa yang tak terhitung jumlahnya Ombak yang dahsyat itu pun bergegas melesat ke depan Sojin juga melompat ke udara dan meraung sambil melambaikan tangannya Kawanan serigala Sembahlah bulan Saat ia berbicara ratusan ribu serigala melolong dan berubah menjadi asap yang menyatu dengan bulan darah Setelah bulan darah menyerap ratusan ribu serigala ini Ia segera turun ke kepalan tangan tosen Sontak kemuruh menggelegar bergema Saat lautan ungu lindung turun Bulan darah pun menghantam Tangan kanan tosen seketika harus segera mundur Tapi saat tangan kanannya mundur Kepala tosen keluar dari celah Ia langsung mengeluarkan raungan yang mengguncang seluruh istana Ini adalah raungan dari dewa kuno Itu menciptakan badai kuat yang menyapui istana dengan aura tirani Lingdong pun terbatuk-batuk dan lautan ungunya runtuh Ia jatuh ke tanah dan tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung Bulan darah Sojin terdistorsi dan jeritan menyedihkan bergema darinya Serigala yang terserap runtuh satu demi satu dan bulan darah itu juga hancur Wajah Sojin pucat dan dadanya runtuh Ia terbatuk-batuk saat terlempar ke belakang dan terhempas ke tanah Badai yang dibentuk oleh raungan dewa kuno kini menyapui istana Tubuh para kultifator yang tak terhitung jumlahnya pun hancur Bahkan delapan gunung mayat dan delapan naga itu ikut hancur Hanya mayat dari tiga anggota klan ordo kuno yang tidak runtuh dari raungan ini Tosen saat ini sudah menjadi gila Ia mengeluarkan raungan yang dasyat Wang Lin telah mencuri warisan ingatannya Dan sekarang Wang Lin akan mencuri warisan ordo kuno Jadi bagaimana mungkin Tosen tidak menjadi gila Saat ini Ling Dong dan Sojin tidak bisa lagi menghalanginya Lengannya menjangkau celah yang ditinggalkan oleh daun kuno Tosen pun merobeknya dan hendak menyerbu ke dalam Sementara itu tubuh Wang Lin terus runtuh di bawah kekuatan penolakan nafas ke-19 Bibir, hidung, dan matanya semuanya menghilang ke dalam keampaan Hanya enam bintang di antara alisnya yang tersisa dan berputar dengan cepat Keruntuhan pun terus berlanjut dan hampir mencapai bintang dewa kuno Wang Lin Yang menahan jiwa asalnya Lalu bintang ke-7 tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan Kemudian aliran kekuatan dewa kuno yang dasyat meletus dari bintang ke-7 Seperti gelombang pasang Saat meletus bintang ke-7 langsung berubah dari ilusi menjadi padat Bintang ini telah melewati batas dan sekarang sudah menjadi lengkap Ketika bintang ke-7 muncul Ketujuh bintang itu pun berputar membentuk satu lingkaran Sebuah kekuatan dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya pun meletus Kekuatan itu bergerak turun dari ke-7 bintang ke arah kepala Wang Lin Setelahnya sebuah kepala yang lengkap muncul Membuatnya seolah-olah Wang Lin sudah terlahir kembali Setiap inci tulangnya mengandung aura dewa kuno yang kuat Ketika bintang dewa kuno Wang Lin menyelesaikan lingkaran ketiga Tubuh bagian bawahnya pun tiba-tiba muncul Tubuh dewa kuno Wang Lin yang baru tidak setinggi ribuan kaki Tapi setinggi 10 ribu kaki Ini adalah dewa kuno bintang tujuh Kemudian mata Wang Lin tiba-tiba terbuka Tubuhnya masih tetap duduk di atas hingga sana dan tidak bergerak sedikit pun Tujuh bintang berputar perlahan saat kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya Wang Lin merasa seolah-olah ia bisa meledakkan sebuah planet hanya dengan satu pukulannya Juga pada saat ini pukulan paling kuat teriklan kura-kura hitam Yang diajarkan oleh burung vermilion generasi kedua muncul di benak Wang Lin Pemahaman tentang cara menggunakan kekuatan juga memenuhi pikirannya Lalu adegan avatar dari warisan datang dari tahta Mantra ini seperti indera ilahi yang terfragmentasi Dan itu menjadi ingatannya sendiri Pada saat yang sama karena Wang Lin telah bertahan selama 18 tarikan nafas Indera ilahinya membentuk hubungan yang tidak dapat dijelaskan dengan tahta ini Hubungan ini sangat aneh Bahkan Wang Lin tidak dapat mengetahuinya dalam waktu singkat Dan ia tidak punya waktu untuk merenungkannya Karena hubungan inilah singgah sana itu sepertinya berubah menjadi sebuah platform Saat Wang Lin duduk di sana Seluruh peta dari tiga lapisan makam Ordo Kuno muncul di benaknya Indera ilahinya pun diperbesar puluhan ribu kali lipat oleh tahta itu Melalui sebuah metode misterius Wang Lin bisa merasakan bahwa sebuah wasiat ada dalam mangkam ini Itu adalah sisa-sisa surat wasiat Ordo Kuno Yemo Indera ilahi Wang Lin terus diperbesar dan kemudian menyatu dengan wasiat ini Indera ilahinya tiba-tiba mengalir keluar dari istana Yang pertama kali merasakannya adalah Tosen Raungannya pun berhenti dan tubuhnya bergetar karena ketakutan Di peta ke-9 wanita yang menawan itu memiliki ekspresi muram ketika ia menerjang maju Batasan yang ia gunakan untuk mengendalikan Tosen kini telah mengendur dan niat Dan ini membuat wanita menawan itu merasa sangat tidak nyaman Lalu tubuhnya tiba-tiba berhenti Dan angin yang menggila Sepertinya datang dari celah spasialis kelilingnya Wanita itu pun mendongak dan ekspresinya berubah Ia dengan jelas merasakan sebuah indera ilahi yang dapat membuatnya gemetar Ini Indera ilahi siapa ini Mungkinkah Ordo Kuno Yemo tidak dibunuh oleh penguasa surgawi Di peta ke-9 avatar Master Iblis 9 surga juga dengan cepat bergerak melalui makam Meskipun Wang Lin telah mengambil langkah pertama Ia juga khawatir karena tubuh aslinya memang ada dalam makam Bahkan jika kamu mencuri semuanya Kamu tidak bisa meninggalkan makam kuno ini hidup-hidup Ada kilatan dingin di mata Master Iblis 9 surga Namun tepat pada saat ini raungan datang dari keampaan dan turbulensi di sekelilingnya tersebar Dalam sekejap indera ilahi yang kuat Menyapu tubuhnya dan pergi jauh Sontak pikiran avatar Master 9 surga Bergetar dan ekspresinya berubah drastis Ketika indera keilahian menyapu Ia memiliki ilusi Bahwa semua rahasianya telah diketahui oleh indera keilahian tersebut Siapa? Indera ilahi siapa ini? Master Iblis 9 surga menatap keampaan di depan Untuk pertama kalinya rasa takut muncul di dalam hatinya Ia dan wanita berbaju merah muda itu bukan satu-satunya yang seperti ini Semua kultifator yang masih hidup di dalam makam merasakan indera ilahi yang mengerikan ini menyapu mereka Mereka semua pun langsung ketakutan Di peta ketujuh Kehancuran besar yang telah masuk dengan tubuh aslinya bergegas melewati makam kuno Ia dengan cepat bergerak maju dan melintasi peta hanya dengan lima langkah Namun ia tiba-tiba berhenti dan matanya bersinar Kemudian tangan kehancuran besar membentuk segel untuk menangkap indera ilahi yang membuatnya takut Namun saat tangannya terulur dan menyentuh indera ilahi itu Kehancuran besar dipaksa untuk mundur Siapakah anda yang mulia? Tapi sayangnya tidak ada yang menjawab dan indera ilahi ini terus menyebar Saat menyebar ia melintasi peta ketujuh, peta keenam, peta kelima Di peta kedua tubuh asli Master Iblis Sembilan Surga dan Miao Yin dengan tenang bergerak maju Mereka melintasi jarak yang tak terukur hanya dengan satu langkah Namun ekspresi Master Iblis Sembilan Surga tiba-tiba berubah Avatar orang tua ini telah menemukan Sebelum selesai berbicara ia tiba-tiba berhenti Indera ilahi yang dirasakan avatarnya ditersapu oleh mereka Lalu pupil mata Miao Yin menyusut Ia merasakan pikirannya terpengaruh oleh indera ilahi ini dan mengejutkannya Ia pun melihat ke arah Master Iblis Sembilan Surga Espresi Master Iblis Sembilan Surga masih suram dan ada juga keterkejutan di matanya Sangat kuat Sangat sangat kuat Selir kekaisaran surgawi ketiga telah menyerah untuk bergerak lebih jauh di dalam makam Ia pun dengan cepat terbang kembali ke peta pertama Ia sudah menyerah untuk menemukan keberuntungan di sini dan memilih untuk pergi Ia memiliki firasat yang sangat buruk bahwa jika ia tidak pergi sekarang dirinya akan dikurung di sini selamanya Ketika wanita itu berregas maju indera ilahi melintas Tepat saat melewatinya indera kilayan itu berhenti Wanita berbaju putih itu pun gemetar dan keringat memenuhi dainya Ia berhenti dan benar-benar tidak berani bergerak sedikit pun Dan setelah sekian lama indera ilahi itu meninggalkan tubuh wanita ini Dan terus menyebar ke depan Wanita berbaju putih itu tidak tenang sampai indera ilahi pergi Dan wajahnya sedikit merah Setelah beberapa saat ia melihat kemana indera ilahi pergi dengan tatapan yang rumit Saat ini Wang Lin sedang duduk di istana dan indera ilahinya menyebar di luar kendalinya Ia melihat semua kultivator sistem bintang kuno di dalam makam kuno Ia juga melihat wanita yang menawan dan avatar master iblis sembilan surga Saat indera keilahiannya menyebar Wang Lin melihat kehancuran besar Tubuh asli master iblis sembilan surga Miaoyin dan akhirnya wanita berbaju putih Ketika indera keilahiannya semakin menyebar Wang Lin melihat celah spasial yang mengarah ke sistem bintang kuno Indera ilahi Wang Lin akhirnya berhenti di celah spasial ini Pada saat ini karena menyatu dengan makam kuno Wang Lin melihat beberapa hal yang tidak dapat ia lihat dengan tingkat kultivasinya Keberadaan yang bahkan tidak bisa dilihat oleh orang-orang seperti daum master Miaoyin Jelas spasial ini tetap terbuka oleh mantra yang hebat Jadi tidak bisa ditutup Di luar celah spasial di sistem bintang kuno Cetakan telapak tangan besar masih belum menghilang Sosok berjubah hitam di bawah jejak telapak tangan itu masih ada di sana Mengambang di luar celah spasial Namun ketika indera ilahi Wang Lin mendekati celah spasial Pria berjubah hitam itu tiba-tiba mengangkat kepalanya Matanya bersinar terang Tatapannya sepertinya menembus celah spasial dan ia melihat indera ilahi Wang Lin Keduanya diam-diam saling memandang melalui celah spasial Siapa kamu? Ucap mereka berdua pada saat yang hampir bersamaan Perbedaannya adalah pria berjubah hitam itu berbicara dengan mulutnya Sedangkan suara Wang Lin datang melalui fluktuasi indera ilahi dan kehendak dari makam kuno Lantas pria berjubah hitam itu pelan berkata Orang tua ini adalah penguasa sistem bintang kuno Di dalam celah spasial Wang Lin diam-diam merenung Tidak ada jawaban yang keluar untuk waktu yang lama Kemudian pria berjubah hitam itu mengerutkan kening dan berkata lagi Tidak peduli siapa kamu Tolong keluarkan mereka Orang tua ini pasti akan berterima kasih padamu Memancing bulan di dalam sumur Mantra yang sangat bagus Sesaat kemudian kata-kata Wang Lin keluar dari celah Dan memasuki pikiran pria berjubah hitam Pria berjubah hitam itu pun sang langsung terkejut Dan ia tidak ragu-ragu untuk melambaikan tangan kanannya Jejak telapak tangan raksasa itu pun meraung Saat menghantam celah spasial Tapi ia terlambat selangkah Wang Lin telah menyatu dengan kehendak makam kuno Jadi ia adalah makam itu sendiri Sekarang dengan kehendak Wang Lin Celah spasial bergemuruh dan kekuatan yang menjaganya tetap terbuka Tidak dapat menahan kekuatan seluruh makam bersama dengan kehendak yimu yang tersisa Lalu celah spasial itu dengan cepat menyusut Setelah tertutup nantinya Wang Lin bisa menempatkan segel di makam kuno Sehingga tidak bisa dibuka selama puluhan ribu tahun Memikirkan hal ini Pria berjubah hitam itu pun meraung dan bergegas ke samping celah spasial yang menyusut dengan cepat Ia pun mengangkat tangannya yang mengering dan menyatu dengan telapak tangan yang turun Jejak telapak tangan yang besar itu tampak menyatu dengan tangan kanannya dan menghantam celah spasial Pada saat itu energi yang sangat panas keluar dari tangan kanannya Panas ini bukanlah api dari cahaya Tapi ini adalah hukum asal Itu menembus celah spasial dan melesat ke arah indra ilahi Wang Lin Kekuatan telapak tangan itu sangat kuat Seluruh makam kuno bergetar ketika cahaya Mendarat di indra ilahi Wang Lin yang telah menyatu dengan makam kuno Lalu indra ilahi Wang Lin pun terpukul dan mundur Tapi bagaimana mungkin Kehendak makam kuno dan sisa wasiat Yimu Bisa dihancurkan dengan begitu mudah Setelah pak tangan mendorong melalui celah spasial Suara gemuruh datang dari lapisan ketika makam Tidak ada orang lain yang bisa mendengar suara gemuruh ini Hanya Wang Lin yang bisa mendengarnya dengan jelas Karena ia sudah menyatu dengan kehendak makam Raungan itu memasuki indra keilahian Wang Lin Dan menyebabkan mata tubuh fisiknya bersinar dengan terang Saat matanya bersinar Raungan yang telah memasuki indra keilahiannya Sepertinya memasuki tubuh Wang Lin Fluktuasi aneh menyebar ke seluruh tubuhnya Menyebabkan tenggorokan Wang Lin mengeluarkan Raungan yang gila Kekuatan raungan itu menyebabkan dunia berubah warna Dan mengguncang keabadian itu sendiri Badai menutupi langit dan Tosen terbatuk-batuk hingga terlempar ke belakang Ia pun menggunakan lengannya untuk menangkis di depan Tapi daging di seluruh tubuhnya langsung hancur memperlihatkan tulang-tulang putih di bawahnya Tubuh dewa kuno kerajaan bintang 8 Kini telah runtuh Raungan yang keluar dari mulut Wang Lin Terus mengguncang seluruh makam kuno Avatar Master Iblis 9 surga segera runtuh tanpa bisa melawan sama sekali Selir kekaisaran surgawi keempat juga terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah Tangannya segera melambaikan kain satin yang telah membuatnya lolos dari bahaya sebelumnya Kain satin ini adalah pemberian dari penguasa surgawi kuno Namun kain satin itu juga runtuh Wanita menawan itu pun menjerit menyedihkan dan tubuhnya hancur Serta jiwa asalnya segera terbang keluar Ia menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk bertahan hidup Selama jiwa asalnya runtuh beberapa kali Kehancuran besar Jiwa asal Master Iblis 9 surga Dan Miao Yin semuanya terbatuk-batuk dan tubuh mereka runtuh Bahkan para kultifator Arcane Void tidak memenuhi syarat Untuk menahan raungan gila Wang Lin Namun sebagai kultifator Arcane Void Mereka semua memiliki mantra penyelamat Setelah selamat dari raungan ini Mereka semua mengeluarkan tubuh fisik cadangan yang telah disempurnakan Mata mereka dipenuhi dengan teror mengerikan Dan mereka tidak berani melanjutkan Mereka tidak ragu-ragu untuk mundur dan mencoba Untuk meninggalkan makam kuno ini Lalu raungan itu bergema dan menyerbu ke arah celah spasial Di dalam peta pertama Itu bertabrakan dengan jejak telapak tangan itu Jejak telapak tangan itu pun tidak bisa menahannya sama sekali dan runtuh Seperti kayu yang mengering Setelah suara gemuruh menghancurkan jejak telapak tangan itu Ia menyerbu keluar dari celah spasial Ia mendarat di atas pria berjubah hitam Yang mengambang di luar celah spasial Ini ekspresi pria berjubah hitam itu pun berubah drastis Tubuhnya bergetar hebat dan ia terbatuk-batuk lalu bergegas untuk mundur Namun ia hanya mundur tiga langkah sebelum kakinya meledak Sebagian besar jubah hitamnya terkoyak dan langsung meledit tubuhnya Pria tua itu pun berteriak dan dengan cepat mundur Sang penguasa, kultifator paling misterius di sistem bintang kuno Orang yang telah menggunakan teknik memancing bulan di sumur pada Wang Lin Melarikan diri seperti anjing liar Terima kasih telah menonton!